Aku adalah aku adalah Pedang pelangi kuno, pedang hati batu, pedang tak berujung, pedang penyerap surga, pedang daun roh, pedang tanpa batas Seratus pedang kehilangan kekuatannya dan terbang kembali ke sarung pedang tanpa batas Woshu 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 Seratus pedang kembali ke sarungnya Semuanya diam Apa? Madame Purple Star yang terluka parah berpegang teguh pada keinginannya dan menatap pemandangan itu dengan mata tuanya Dia telah mempelajari kultifasi roh selama bertahun-tahun dan telah mempelajari harta secara menyeluruh Tetapi dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu aneh Apakah itu teknik mistis? Atau harta karun? Siapa orang itu? Apa yang ada di dalam sarung pedang itu? Mengapa dia bisa membunuh roh jiwa yang maha kuasa hanya dengan murid perantara roh tahap keempat? Bahkan jika mahluk maha kuasa ini seperti anak panah di akhir penerbangannya, mengapa dia masih memiliki teknik seperti itu? Rasa haus yang tak ada habisnya akan pengetahuan memicu kegilaan di hati Madame Purple Star, tapi dia tidak bisa mengetahuinya Nyonya bintang ungu Apa? Teknik apa ini? Guru di samping menelan ludahnya dan bertanya dengan kaget Aku, aku juga tidak tahu Madame Purple Star menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, aku bahkan tidak tahu siapa orang ini, sepertinya pengetahuanku masih terlalu dangkal Dia disebut tanpa batas Saat itu, suara lemah datang dari belakang Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa orang yang berbicara adalah Mu Feng, yang berlumuran darah dan terluka parah Mu Feng berdiri dengan susah payah, mencengkram perutnya yang masih dipenuhi darah, dan menatap pria cacat yang merangkak naik dari tanah Dia disebut tanpa batas, dia menyelamatkanku sebelumnya Tapi dia memiliki ki iblis yang padat padanya Dia adalah setan, dia pasti seseorang dari benua iblis Wukong berteriak dari samping Tidak Mu Feng memiringkan kepalanya dan berteriak, ekspresinya serius Tatapannya seperti obor saat dia menatap Wukong Apakah dia iblis atau bukan? Dia menyelamatkanku, dia membunuh jiwa darah, dan membalas dendam atas kematian penjaga keluarga Muku Dia menyelamatkan kita semua, bahkan jika dia adalah iblis, dia adalah penyelamatku Wukong menggigit bibir bawahnya, terdiam Madame Purple Star dan yang lainnya tidak berbicara, bukan karena mereka tidak berterima kasih kepada orang ini Tetapi berhubungan dengan iblis, adalah sesuatu yang tidak dapat dihapuskan seumur hidup mereka Orang itu dengan pakaian ahli pedang, membawa sarung pedang, dan mengenakan topeng berwarna besi berdiri dengan susah payah Langkahnya goyah dan tubuhnya terayun-ayun seperti pemabuk Wajah yang terekspos di luar topeng yang rusak itu sangat pucat Dia mencoba yang terbaik untuk berjalan menuju arah di mana jiwa darah mati, menuju pedang hitam pekat Setiap langkah yang diambilnya sangat berat Setiap langkah sepertinya menghabiskan kekuatan hidupnya Akhirnya, dia bergerak di depan mayat jiwa darah Proses ini tampaknya telah berlangsung selama satu abad Dia mengulurkan tangan dan meraih pedang mati itu Jari-jarinya yang gemetar dengan lembut bergerak, dan pada akhirnya, dia menggenggam gagang pedang Dalam sekejap mata, aliran tebal dan jernih mengalir keluar dari gagang pedang hitam, menyebar ke setiap bagian tubuhnya Pedang kematian, yang telah menyerap kekuatan hidup yang kaya dari jiwa darah, sekali lagi memberinya kekuatan Setelah tetua pedang menyadarinya, dia tiba-tiba mengerti Tidak heran bajingan ini berani membuka saluran spirit esen chest dan key-nya, dan melepaskan kiroh mendalamnya secara maksimal Deat Swat menggunakan Deat Ki untuk menyerap kekuatan hidup, dan mengubahnya menjadi profound spirit ki untuk mengisi kembali tubuhnya Itu sebabnya dia berani begitu berani Mata bajingan ini lebih unik dariku Dia bukan orang biasa, dia pemberani dan pintar Tetua pedang merasa rendah diri Memegang Deat Swat, dia menerima profound spirit ki yang padat Tubuh Suyun terpelihara, dan kulitnya terlihat lebih baik Dia tidak mengatakan apa-apa Mengambil napas dalam-dalam, dia menempatkan Deat Swat kembali ke sarungnya Melihat nyonya bintang ungu, Mu Feng dan yang lainnya, dia segera berbalik untuk pergi Bang, 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 bang Saat itu, serangkaian ledakan terdengar Di dalam kabut darah, daging dan darah beterbangan kemana-mana Sejumlah besar penggarap ki iblis terlempar ke tanah Suara pertempuran yang intens dan teriakan terdengar lagi Semuanya, pergi ke alun-alun dan dukung Madame Purple Star Cepat! Bunuh semua penggarap ki iblis yang tercela dan kejam ini Membunuh! Teriakan itu tidak berhenti, dan profound spirit ki yang bergejolak terus menyerbu Wajah Suyun sedikit berubah, tapi dia tidak bergerak Dan diam-diam melihat ke depan Tapi melihat kabut darah berangsur-angsur menghilang Satu persatu, sosok-sosok bergegas Ada sosok di segala arah, dan masing-masing dari mereka memiliki kemarahan Dan kebencian yang tertulis di wajah mereka Ini adalah kebencian mereka terhadap penggarap ki iblis Bajingan, hati-hati Tetua pedang berbisik Suyun mengangguk, dan sekali lagi menyentuh punggungnya Sepertinya tidak ada cara untuk pergi Tapi bila diperlukan, Suyun tidak keberatan bertarung dengan nafas terakhirnya Dan membunuh jalan keluarnya Dia tidak peduli tentang kebaikan atau kejahatan Selama seseorang mengancamnya, mereka semua akan menjadi jahat Ki iblis yang sangat padat Ada penggarap ki iblis di sini Saat itu, seorang pemuda yang penuh semangat menemukan keberadaan Suyun Dan langsung berteriak keras Membunuh, bunuh semua penggarap ki iblis Jangan biarkan hidup Buat para bajingan ini nyahlah kembali ke benua iblis Suara pria dan wanita tidak berhenti Suyun diam-diam mengepalkan pedangnya Dan hendak bergerak Namun, suara lemah tapi pantang menyerah terdengar dari sisi lain Berhenti, jangan sakiti dewa pedang tanpa batas Meski suaranya lemah Terlihat jelas bahwa orang yang berteriak menggunakan seluruh kekuatannya Semua orang menoleh untuk melihat, dan terkejut mengetahui bahwa orang yang berbicara adalah kepala sekolah Madame Purple Star Pemimpin tim pertahanan kota, Elemental Fire City, berdiri, dan membungku kepada kepala sekolah Dan segera berkata, kepala sekolah, seluruh tubuh orang ini dipenuhi dengan demonik ki Dia pasti seorang demonik ki cultifator, mengapa tidak bisa kita menyakitinya Dia membunuh master jiwa darah, dan menyelamatkan hidup kita Dia bukan penggarap ki iblis biasa Madame Purple Star mencengkeram dadanya yang sakit, dan perlahan berkata dengan suara tuanya Apa? Semua orang tidak mengerti, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan Orang ini menyelamatkan kepala sekolah bintang ungu dan yang lainnya Dia membunuh penggarap ki iblis Siapakah master jiwa darah? Suara darah yang jatuh tidak bisa dihentikan Tapi jelas bahwa Su Yun tidak ingin tinggal lama di sini Dia mundur beberapa langkah, dan tiba-tiba mengeluarkan, Tosan Deep Sword, dari sarung pedang Melemparkannya ke udara, lalu melompat, menginjak pedang dan terbang Dia melarikan diri Kita tidak bisa membiarkan dia pergi seperti ini Seseorang berteriak lagi Bahkan tidak memikirkannya, siapapun yang berani menyakitinya, akan melawan keluargamu Melihat seseorang tidak mendengarkan nasihatnya, Mu Feng panik, dan langsung berteriak Limitless telah menyelamatkannya berkali-kali, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menyakitinya? Terlepas dari apakah dia manusia atau iblis, itu tidak masalah Dalam hati Mu Feng, dia adalah dermawan yang memberinya dua nyawa, dan perasaannya lebih tinggi dari gunung Siapa Mu Feng? Apa posisi keluargamu? Selama kultifator roh pegunungan mistik memiliki tingkat kultifasi tertentu, mereka pasti sudah mendengarnya Teriakan Mu Feng segera membangunkan banyak orang, dan juga mengejutkan banyak orang yang ingin membunuh iblis itu dan mengklaim hadiahnya Tidak ada yang berani bertindak sembarangan, dan hanya bisa menyaksikan saat Su Yun pergi Melihat itu, kapten pertahanan kota bingung Banyak orang bingung, mengapa mereka tidak punya pilihan selain menyaksikan iblis ini pergi? Sangat cepat, orang ini menghilang Bolehkah saya bertanya kepada kepala sekolah Bintang Ungu, apakah Anda sepertinya mengenal orang ini? Saat itu, seorang wanita muda yang mengenakan pakaian ahli pedang berwarna putih susu berjalan keluar dari kerumunan Wajah wanita muda itu sedikit pucat, dengan satu tangan memegang pedang, dan di bahunya, ada banyak darah iblis di pakaian ahli pedangnya Dan di belakangnya, ada banyak anggota keluarga Su yang terluka Su King R Madame Purple Star masih memiliki kesan tentang wanita muda yang bijak dan tenang ini Hari ini juga pertama kalinya kita bertemu Madame Purple Star menelan obat penyembuh dari orang di sampingnya, dan berkata Baru saja kamu memanggilnya, Dewa Pedang Tanpa Batas Iya Tanpa menunggunyonya Bintang Ungu berbicara, Mu Feng, yang berada di samping, berbicara, dalam perjalanan ke Akademi Bintang Ungu Saya bertemu dengan bandit, dan orang inilah yang membantu saya Jika bukan karena orang ini, Mu Feng pasti sudah lama mati Orang ini disebut Dewa Pedang Tanpa Batas, meskipun dia memiliki ki iblis, tetapi dia memiliki hati yang sopan Dewa Pedang Tanpa Batas King R menggumamkan dua kata ini, tapi pikirannya kosong Mengapa orang ini menyelamatkan saya? Mungkinkah, dia benar-benar memiliki hati yang kesatria? Keributan Akademi Bintang Ungu dengan cepat menyebar ke seluruh pegunungan mistik, dan bahkan menyebar ke daerah sekitarnya Nama Dewa Pedang Tanpa Batas segera menyebar Karena wajahnya yang rusak, tubuhnya dipenuhi dengan ki iblis, dan identitasnya masih menjadi misteri Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, di mana tuannya, dan tidak ada yang tahu nama belakangnya, atau di mana dia sekarang Orang-orang hanya mengingat sepasang mata merah darah, wajah yang patah, dan pedang hitam yang aneh Sarung yang mengejutkan Apakah dia positif, atau jahat? Apakah dia manusia, atau apakah dia setan? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti Namun seiring penyebaran dari mulut ke mulut, gelar baru pun dinobatkan Dewa Pedang Tanpa Batas Nama ini menyebar ke banyak daerah Kali ini, kerusuhan Akademi Bintang Ungu telah menarik perhatian banyak kekuatan, sekte, dan klan Semua orang mulai menyelidiki semua tempat di mana penggarap ki iblis dapat muncul Dan mulai menyelidiki bagaimana Master Jiwa Darah dan yang lainnya memasuki benua bela diri langit Meskipun ada makhluk iblis di benua langit bela diri untuk dilecehkan, tetapi jarang bagi Master Jiwa Darah untuk membawa seluruh pasukan iblis untuk menyerang Setelah kejadian itu, semua pasukan mengirim orang untuk menyelidiki Karena kematian Su Huoyu, King Er tidak berani menunda, dan menelan pil yang diberikan oleh Dewa Pedang Tanpa Batas Ketika pil itu masuk ke perutnya, dia sepertinya telah diracuni, dan tidak bisa bangun dari tempat tidur Penyakitnya tidak dapat disembuhkan, dan dia segera dikirim kembali ke keluarga Su untuk perawatan Melihat hal ini, Patriar keluarga Su, Su Li Xiong, tidak lagi menyalahkan King Er Lagi pula, tidak semua orang bisa menghentikan ini, dan pasukan lain juga menderita kerugian besar, jadi itu bukan salah King Er Saat ini, di dalam Sekte Pedang Abadi Di dalam istana surga yang dipenuhi dengan imortal ki Seorang wanita anggun dengan kulit seputih salju, dan alis sedalam gunung, berdiri di depan cermin bundar Cermin bundar memancarkan beberapa gambar, tetapi dengan sangat cepat, gambar-gambar ini menghilang Ekspresi wanita itu tenang, tetapi cahaya aneh melintas di matanya Hasil! Sesosok terbang dari pintu masuk istana Wanita itu memiringkan kepalanya, dan berjalan untuk menyambut orang itu Sian Li menyapa tetua klan agung Suara itu lembut dan anggun, seperti angin musim semi Tidak perlu terlalu sopan, Sian Li Orang itu adalah seorang wanita parubaya, menatap long Sian Li, dan mengangguk Sekarang berita tentang Dewa Pedang tanpa batas telah menyebar, dan dengan kristal surgawi, dia membunuh guru jiwa darah Dia telah menjadi pahlawan rakyat, saya khawatir banyak orang berada di sisinya sekarang Tapi orang jahat adalah orang jahat Orang ini tercela, licik, dan bengis Dia membunuh taiwensin, dan mencuri kristal surgawi dan batu abadi Ini adalah kejahatan keji, kita harus menangkapnya kembali ke sekte pedang abadi Long Sian Li berkata, aku akan pindah sekarang, dan pergi ke kota api elemental untuk menyelidiki keberadaan Dewa Pedang tanpa batas Aku harus menangkapnya 92. Bergerak Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya, penatua klan Sian Li, bagaimana Anda berencana untuk menyelidiki limitless Penampilan Dewa Pedang tanpa batas di Akademi Bintang Ungu, secara alami dimulai dari Akademi Bintang Ungu Long Sian Li berpikir sejenak, dan berkata dengan enteng Dikatakan bahwa Dewa Pedang tanpa batas membunuh Master Jiwa Darah dan menyelamatkan Akademi Bintang Ungu serta banyak sekte lain di Pegunungan Mistik Mereka berhutang budi padanya, jika Anda ingin mendapatkan petunjuk dari Akademi Bintang Ungu, itu jelas tidak mungkin Selain itu, sekte pedang abadi kita juga akan dicurigai Wanita parubaya itu berkata Dicurigai Daun Willow Long Sian Li seperti alis yang elegan sedikit berkedut, penatua klan agung berpikir bahwa sekte pedang abadi kita tidak berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran Tetapi tiba-tiba muncul di kota api elemental, dan bahkan menyelidiki keberadaan Dewa Pedang tanpa batas, akan menyebabkan orang salah paham Benar, masalah Heavenly Crystal telah terungkap Ini tidak baik bagi kita untuk memulihkan kristal surgawi Lalu, tetua agung, apa maksudmu? Long Sian Li mengangkat matanya yang berbintang dan bertanya dengan lembut Tidak perlu pergi ke elemental fire city Semua orang berpikir untuk pergi ke sana untuk menyelidiki keberadaan Limitless Sword God Tidak ada gunanya bagimu untuk pergi Kurasa, kita harus mulai dari tempat lain Tetua klan agung menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak Lalu tiba-tiba bertanya, Sian Li, terakhir kali kamu memberitahuku, kamu mencurigai seseorang dari keluarga Su, bukan? Ya, Long Sian Li mengangguk Kalau begitu kamu bisa pergi ke keluarga Su lagi untuk melihatnya, kata tetua agung dengan suara rendah Mengapa? Long Sian Li tidak mengerti Seseorang pernah melihat Dewa Pedang Tanpa Batas menyelamatkan perwakilan keluarga Su, Su King Er, di Akademi Bintang Ungu Dan melindunginya saat dia meninggalkan Akademi Bintang Ungu Oh, mendengar ini, hati Long Sian Li tenggelam Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, dia berkata Tapi, saya curiga bahwa orang yang kemungkinan besar adalah penguasa pedang tanpa batas Telah meninggal di salah satu ujian keluarga Su Dia meninggal dalam persidangan keluarga Su Penatua agung mengerutkan kening Apakah kamu melihatnya dengan matamu sendiri? Meskipun saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, seseorang dari keluarga Su melihatnya Apakah begitu? The Great Elder menggelengkan kepalanya Kau percaya padaku begitu saja Apa maksud tetua agung? Entah keluarga Su berbohong padamu, dan Limitless adalah salah satunya Atau Limitless bukan orang yang kamu curigai Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi Saya pikir akan ada beberapa petunjuk tentang penyelamatan wanita muda Su Family yang tak terbatas Anda tidak bisa pergi ke Elemental Fire City Jika Anda ingin pergi, Anda harus pergi ke keluarga Su Ke keluarga Su, itu tidak akan berhasil Long Sian Li menggelengkan kepalanya Sebelumnya, ketika aku pergi ke keluarga Su, aku sudah menimbulkan kecurigaan mereka Jika aku pergi lagi, aku pasti akan diselidiki oleh keluarga Su Aku hanya perlu meminjam alasan untuk pergi ke sana Pinjam nama Long Sian Li mengerutkan kening, nama apa? Selidiki Tuan Pedang Tanpa Batas Tetua klan besar berbisik, Kristal Surgawi adalah harta yang didambakan semua orang bahkan dalam mimpi mereka Tetapi itu masih milik Sekte Pedang Abadi Jika orang lain tahu bahwa Dewa Pedang Tanpa Batas memiliki Kristal Surgawi Mereka pasti akan memikirkan cara untuk mendapatkan Karena Heavenly Kristal, kami tidak dapat menyelidiki Limitless secara terbuka Tetapi sekarang berbeda, Limitless memiliki sesuatu yang dapat kami selidiki secara terbuka Kita bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk pergi ke keluarga Su Apa itu? Long Sian Li bertanya dengan suara rendah Pedang Penatua Agung berkata, itu adalah teknik Pedang Kekaisarannya Dikatakan bahwa ketika penguasa Pedang Tanpa Batas membunuh jiwa darah Dia mengendalikan seratus pedang untuk membunuhnya Seratus pedang, teknik Pedang Imperial yang brilian macam apa ini? Teknik Pedang Kekaisaran Sekte Pedang Abadi saya hanya digunakan untuk membawa orang Tetapi tidak untuk membunuh Untuk menggunakan teknik Pedang Kekaisaran untuk membunuh musuh Saya khawatir hanya pemimpin Sekte yang dapat melakukannya Dan bahkan pemimpin Sekte tidak dapat mengendalikan begitu banyak pedang terbang Jadi, kita bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk pergi ke keluarga Su Dan menemukan nona muda keluarga Su untuk diinterogasi Bagaimanapun, dia telah berinteraksi dengan Dewa Pedang Tanpa Batas sebelumnya Jadi kita dapat mengatakan bahwa teknik Pedang Kekaisaran dari Dewa Pedang Tanpa Batas Terkait dengan Sekte Pedang Abadi kita Dan kita perlu memastikan apakah dia adalah anggota dari Sekte Pedang Abadi kita Long Sian Li mendengar ini, dan terdiam sesaat Dia mengulurkan jarinya yang seperti batu giyok Dan dengan lembut membelai cermin bundar Dan dengan lembut berkata Karena sudah seperti ini, Tetua Klan Agung tidak perlu mengirimku ke keluarga Su Kamu bisa mengirim orang lain, dan aku Diam-diam akan memasuki keluarga Su untuk menyelidiki Itu lebih tepat Tetua Klan besar mengangguk, pertimbangan Tetua Sian Li tidak buruk Anda adalah Tetua Klan ketiga dari Sekte Pedang Abadi kami Yang bertanggung jawab atas pavilion Pedang Beladiri Posisi Anda termasyur Jika saya mengirim Anda keluar sebagai utusan Itu pasti akan menarik perhatian semua pihak Aku memang kurang pertimbangan Berbicara sampai di sini, Tetua Klan Agung merenung sejenak Dan kemudian bertanya Lalu, Sian Li, menurutmu siapa kandidat terbaik untuk utusan itu? Yan Sian Long Sian Li berpikir lama, dan dengan enteng berkata Siu Sinar cahaya merah melesat keluar dari gunung, langsung ke awan Orang-orang yang duduk di gunung yang gelap Semuanya mengangkat mata untuk melihat ke arah cahaya Terobosan Semua orang tahu apa arti sinar cahaya ini Hanya itu Cahaya yang sangat kuat dan mengejutkan Tingkat kultivasi apa yang harus ditembus orang ini Di depan pintu merah raksasa tertanam di Gua Kares Beberapa orang mengenakan jubah emas Dengan topeng tergantung di wajah mereka, berjalan mendekat Pemimpin itu memiliki dua belati di pinggangnya Dan beberapa jarum hitam tipis tergantung di tubuhnya Saat dia berjalan, jarum hitam terus bergoyang Melepaskan gelombang suara seperti nyamuk Orang-orang di belakangnya semua menundukkan kepala Tidak ada yang berani bergerak Dan terlebih lagi tidak berani melihat sekeliling Pintu merah itu sangat besar Tingginya setidaknya 10 meter Dengan ular sanca merah darah terukir di atasnya Mengeluarkan aura yang menakutkan Dan di depan pintu, berdiri dua wanita berbaju merah Dengan cadar merah menutupi wajah mereka Melihat orang ini datang, kedua wanita itu berjalan ke depan Menangkupkan tinju mereka dan menyapa Kami memberi hormat kepada pelindung kiri N. Pria yang berjalan di atas menganggupkan kepalanya Jarum hitam yang tergantung di pinggangnya berhenti Dan orang-orang di belakangnya semua mengangkat kepala Mata tak bernyawa mereka sepertinya telah kembali normal Pria itu mengangkat alisnya, melihat ke pintu merah, dan berkata Sudah berapa lama pelindung kian Mei mengikuti pelatihan pintu tertutup Melapor ke pelindung kiri, guru telah menjalani pelatihan tertutup selama tujuh belas hari Tujuh belas hari, hanya tujuh belas hari Mata pada topeng pria itu menunjukkan jejak keheranan Dia menggigit bibir bawahnya, berpikir sejenak, dan berkata Beritahu pelindung kian Mei, biarkan dia datang menemuiku Melapor ke pelindung kanan, master dalam pelatihan pintu tertutup, kita tidak bisa mengganggunya Kedua wanita itu berlutut, suara mereka dipenuhi rasa hormat dan ketakutan Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu Suara pria itu sangat tenang, seolah dia mengatakan sesuatu yang sangat normal Dengan mengatakan itu, kedua wanita itu semakin gemetar, tetapi tidak berani bangun Pria itu tidak mengatakan apa-apa lagi, dengan lambayan tangannya, cahaya biru meledak, dan langsung menuju kepala kedua wanita itu Jika dia berkata untuk membunuh, dia akan membunuh, tanpa ragu-ragu Berhenti Teriakan dingin keluar, setelah itu, pintu merah yang berat dan raksasa itu tiba-tiba terbuka, kilat merah keluar, dan berbenturan dengan cahaya biru Melihat itu, pria itu dengan cepat menahan cahaya biru, dan menghindari tabrakan dengan petir merah Petir merah bergoyang di depan pria itu, lalu berbalik, terbang kembali ke pintu merah Pria itu menoleh Di dalam pintu merah, berdiri seorang gadis cantik berbaju merah, yang terlihat berusia sekitar 12 atau 13 tahun Gadis itu terlahir dengan pesona alami, dia sangat cantik, menawan dan mempesona, terutama telinganya, sepasang telinga rubah yang lucu bergetar ringan, di belakang pantatnya yang gagah ada ekor rubah putih salju yang besar bergoyang terus-menerus Ini adalah pelindung kanan sekolah Mingying, Hu Kian Mei Oh! Mata pria itu berkilat, tiba-tiba, dia mengangkat lengannya lagi, dan cahaya biru itu meledak lagi, mengenai kedua lengan wanita itu Siapa? Kedua wanita itu masing-masing kehilangan satu lengan, keduanya jatuh ke tanah kesakitan, menangis kesakitan, dan keringat seukuran kacang menetes ke bawah Lupakan hukuman mati, kalian harus makan ini, pria itu berkata Melihat itu, wajah Hu Kian Mei berubah, dia sangat marah hingga dadanya naik turun, dalam sekejap, dia mendarat di depan kedua wanita itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menggunakan pedang merah untuk membunuh Tapi, pria itu sepertinya tidak ingin bertarung dengannya, dia hanya mundur, mengangkat tangan kirinya untuk membentuk segel, dan perisai hitam muncul, menghalangi serangan Hu Kian Mei Benar pelindung, aku hanya membantumu memberi pelajaran pada beberapa pelayan yang sembrono Kenapa kamu begitu marah? Suara pria itu keluar, jari-jarinya dengan ringan mendorong Hu Kian Mei ke belakang, dan berkata dengan acu tak acu, pelindung Hu baru saja menerobos, tubuhnya masih sangat lemah, jangan berdebat denganku untuk saat ini, jika tidak jika dia tidak hati-hati, jika sesuatu terjadi pada pelindung Hu, aku tidak akan bisa menjelaskannya pada pemimpin sekte Wajah Hu Kian Mei menjadi suram, tangan yang memegang pedang merah itu menegang Dia diam-diam mengatupkan giginya, lalu mengeluarkan sebotol pil dari cincin penyimpanannya, melemparkannya ke sisi kedua wanita itu, dan berkata dengan suara rendah, ambil, kembali dan ambil lenganmu Ya, ya, tuan Kedua wanita itu buru-buru berdiri, menahan rasa sakit, meminum pil, dan berjalan menuju pintu merah Melihat itu, wajah pria itu sedikit berubah, pil pembentuk tendon tulang Ini adalah pil kelas roh, Anda benar-benar memberikannya kepada dua pelayan Terus, Hu Kian Mei mendengus, bahkan jika mereka adalah pelayan, mereka tetaplah bangsaku, mereka mematahkan tangan mereka karena aku, mengapa aku tidak membantu mereka menyembuhkannya Pandangan aneh melintas di mata pria itu, dia menggelengkan kepalanya, sungguh sia-sia Hu Kian Mei menyimpan pedang di tangannya ke sarung di pinggangnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku ingin tahu untuk apa pelindung Liu ada di sini Jika tidak ada yang lain, silakan kembali Aku tidak punya banyak waktu untuk menghiburmu Pelindung Hu sangat dingin Mulut pria itu terangkat menjadi senyuman, topengnya tertutup, orang biasa tidak bisa melihatnya Aku melihat ke arah pintu merah, pelangi melesat ke langit, aku tahu pelindung Hu itu, kamu telah menerobos lagi Saya pikir, Anda akan melangkah ke alam bintang roh, bukan? Liu Sindong bertanya Datang ke sini, hanya untuk menanyakan hal ini Saya hanya ingin tahu, pelindung Hu dipromosikan ke tahap ke-9 hanya beberapa tahun yang lalu Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memasuki tahap ke-10 begitu cepat Saya khawatir saya bukan lawan Anda sekarang Bakat ini, cek-cek-cek, aku sangat iri Iri Hukian Mei tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya, duduk di atas batu di sampingnya, menyilangkan kakinya dan tertawa Karena kamu tahu bahwa kekuatanmu tidak sebaik milikku, maka kamu lebih baik patuh di masa depan Jika tidak, mata bunga persiknya berkilat dengan niat membunuh Aku akan membongkar delapan roh manusia yang telah kau sempurnakan dengan susah payah Hahaha Pria itu tertawa terbahak-bahak, tawanya nyaring, dan baru berhenti setelah beberapa saat Jika kamu ingin membongkarnya, bongkar saja Tidak masalah Hukian Mei mengerutkan kening, tapi senyumnya menghilang Pelindung Hu, bakatmu luar biasa, kultifasimu juga tidak rendah Aku telah terjebak di alam tahap ke-9 selama bertahun-tahun Jika aku tidak dapat menerobos, itu akan mempengaruhi kultifasi masa depanku Aku akan berkultifasi untuk dua lagi tahun, jika masih tidak ada gerakan dalam dua tahun Saya hanya bisa melamar pemimpin sekte Kamu ingin menikah dengan pemimpin sekte Tidak, aku ingin menikah denganmu Maka kamu harus melamarku Hukian Mei tersenyum Kamu tidak akan setuju Pria itu menggelengkan kepala Kamu pikir pemimpin sekte bisa membuatku setuju Hukian Mei menyipitkan matanya, seperti rubah Pria itu tidak mengatakan apa-apa lagi, tersenyum, berbalik, dan pergi Setelah beberapa saat, suara yang jelas keluar Ya Mendengar itu, wajah Hukian Mei menjadi gelap Alisnya dipenuhi kekhawatiran Dia duduk di atas batu, diam-diam memperhatikan pria itu pergi Setelah beberapa saat, senyum di wajahnya menghilang Dan sedikit kepahitan menggantung di wajahnya 93 Hu! Sebuah suara yang dalam keluar Di padang rumput yang sunyi, Su Yun duduk bersila dan mulai bermeditasi Aku tidak mengharapkan ini Aku benar-benar tidak menyangka kamu sangat beruntung Pedang kematian menyerap kekuatan hidup dari jiwa darah Dan mengubahnya menjadi ki roh yang mendalam Untuk menyehatkan tubuhmu yang layu Tapi saya tidak berharap kekuatan hidup jiwa darah Menjadi begitu kaya akan roh ki yang mendalam Jika Anda menyerap spirit ki ini Kecepatan pemulihan tubuh Anda akan meningkat beberapa kali lipat Kekuatan tubuhmu juga akan meningkat pesat Suara terkejut dan bahagia dari tetua pedang keluar Aku juga tidak mengharapkan ini Su Yun perlahan membuka matanya dan tertawa Kali ini, itu semua berkat deat suot Meskipun spirit essence telah menyperburuk lukaku Tetapi dengan kekuatan hidup jiwa darah Kecepatan pemulihanku telah meningkat Hanya dalam beberapa hari, tubuhku hampir pulih Itu bisa dianggap sebagai berkah terselubung Haha, keberuntunganmu sangat bagus Kamu menyelamatkan seseorang dan menjadi pahlawan Kamu bahkan mendapat banyak manfaat Tes tes tes, ini benar-benar keberuntungan Su Yun terengah-engah Dia melepas pakaian blademaster yang berlumuran darah Dan mengenakan jubah putih yang telah dia siapkan Di cincin penyimpanannya Dia melepas topeng besinya, membawa sarung pedang Membawa deat suot, dan melanjutkan perjalanannya Berat, berlatih keras Dengan bantuan batu abadi Tubuhmu akan diperkuat oleh begitu banyak harta Dalam waktu kurang dari 10 tahun Kamu akan menjadi terkenal Tetua pedang berkata Aku tahu Su Yun berjalan ke depan dengan tenang Matanya berkilat dengan tekat Tetua, aku benar-benar haus akan kekuatan lebih dari siapapun Jika bukan karena bantuan deat suot Aku akan kehilangan nyawaku di Madame Purple Star Masih bisakah kamu mencabutnya? Tetua pedang tiba-tiba bertanya dengan lembut Su Yun memiringkan kepalanya Dan melihat gagang pedang deat suot hitam Yang ditutupi dengan pola roh jahat Dia mengambil napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya Tetua pedang tidak mengatakan apa-apa Sudah tujuh hari kemudian ketika mereka kembali ke keluarga Su King Er kembali beberapa hari lebih awal dari Su Yun Dan setelah kembali ke keluarga Su King Er segera dikirim untuk dirawat Tetapi untungnya, racun iblis itu tidak terlalu serius Dan dalam beberapa hari, King Er telah pulih Rumah utama keluarga Su tidak mengejar kejahatan King Er Bagaimanapun, ini adalah kejadian yang tidak terduga Semua sekte menderita kerugian besar Dan kerugian keluarga Su dianggap ringan Mendengar bahwa King Er baik-baik saja Su Yun menghela nafas lega dan kembali ke sekte luar untuk menyerahkan misinya Karena dia tidak menyelesaikan misinya Dia didenda seribu koin roh Untungnya, Su Yun telah menipu enam puluh ribu koin roh dari Su Huoyu Jadi dia masih bisa membayar sejumlah kecil uang ini Setelah semuanya selesai, Su Yun segera kembali ke gubuk kayu kecilnya untuk memurnikan pil Dan pergi ke belakang gunung untuk berkultivasi Tidak lagi memedulikan hal lain Saat ini, kultivasinya masih terfokus pada profound spirit ki Dengan dukungan dari batu abadi, pemahaman dan pemahaman Su Yun tentang roh ki yang mendalam meningkat dari hari ke hari Kultivasi seni pedang tanpa batas dan teknik pedang pemisahan surga dilengkapi dengan seni pedang tanpa batas Dalam keadaan normal, Su Yun hanya akan fokus pada seni pedang tanpa batas Tapi kali ini, teknik pedang pembelah surga menunjukkan efek yang tidak terduga Yang membuat Su Yun lebih memperhatikannya Tanpa teknik pedang pembelah langit, sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati pada akhirnya Di hutan di belakang gunung Su Yun memegang Tau San Deep Sword, pikirannya mengingat saat dia bertarung dengan Blood Soul, arah dan pergerakan demonik ki Dalam pertempuran antara penggarap roh yang mendalam Setengahnya mengandalkan teknik mistik, dan setengah lainnya mengandalkan ki Yang disebut teknik tubuh sangat langka Tentu saja, di benua bela diri langit, ada banyak orang yang mengandalkan tubuh fisik mereka untuk bertarung Dan teknik mereka luar biasa Tapi keberadaan seperti itu sangat langka Pemeliharaan batu abadi membuat hatinya sejelas cermin Pikirannya jernih, dan ingatannya tentang pertarungan itu sangat jernih Su Yun perlahan menikmati pertarungan itu, dan menyerap pengalaman dari pertarungan itu Ki roh yang mendalam di tubuhnya tampaknya telah menerima semacam perintah Dan mulai mengikuti ingatan di benak Su Yun, dan Ki mengalir keluar dari mata rohnya Melalui saluran kinya, dan di sekitar tubuhnya Akhirnya, itu merembes keluar dari kulitnya, dan terus berputar di sekitar Su Yun Ki roh yang mendalam ini dengan, ki roh ilahi murni, sebagai atributnya, mulai berputar dan melebur Mereka seperti gigi kecil yang menonjol, tumpang tindih, bergabung, dan akhirnya berputar menjadi sinar putih salju Menembak langsung ke langit Sinar itu sangat redup, sejauh itu tidak dapat dideteksi Tapi, ini adalah tanda dari tahap keempat murid perantara roh maju ke tahap kelima Su Yun perlahan membuka matanya Matanya bahkan lebih jernih, dan ekspresinya bahkan lebih anggun Dengan meningkatnya esensi roh, jumlah esensi roh bumi meningkat menjadi 20, dan Ki roh mendalamnya bahkan lebih padat Hanya dengan memahami ki roh yang mendalam dari Blood Soul Cultivator, aku bisa menerobos Saya harus mengatakan, penggarap jiwa darah ini benar-benar ahli Su Yun menghela nafas, dan berdiri dengan perasaan segar Dia mengeluarkan Tau San Deep Sword, melepaskan Pure Divine Spirit Ki-nya, membungkusnya, dan melompat ke depan Mengikuti teknik pedang pertama dari Limitless Sword Manual, Su Yun mampu mengendalikan pedangnya sendiri Omong-omong, teknik pedang Kekaisaran Sekte Pedang Abadi tidak bisa dibandingkan dengan teknik pedang Kekaisaran Sekte Pedang tanpa batas Bahkan teknik pedang Kekaisaran tidak dianggap sebagai teknik tingkat tinggi Setelah maju ke tahap kelima dari alam murid perantara roh, pikiran Su Yun mulai berpikir tentang bayangan Sprite, yang sama terkenalnya dengan Kristal Surgawi Jika dia mendapat bantuan pedang kematian selama pertempuran di Akademi Bintang Ungu, dan dukungan dari bayangan Sprite, penggarap jiwa darah dapat segera dibunuh, dan dia tidak akan dirugikan Tapi untuk mendapatkan Sprite Shadow, bukanlah tugas yang mudah Pekerjaan persiapannya sangat sulit, dan dia membutuhkan setidaknya satu bulan untuk mempersiapkannya Kembali ke gubuk kecil yang rusak, tungku pil kristal musim semi, di dalam rumah akan disempurnakan Su Yun duduk bersila di sebelah tungku pil, menunggu kelahiran, pil otot penguat Di sore hari, matahari bersinar terik di luar Selain para kultifator roh, tidak ada orang lain di jalanan Tiba-tiba, suara gong dan genderang terdengar dari jauh, diikuti oleh derap kaki yang berat dari banyak banteng bertanduk tunggal Su Yun curiga Dia membuka pintu dan melihat keluar, hanya untuk melihat sekelompok orang berpakaian mewah di jalan perunggu Sebuah kereta raksasa binatang bertanduk ungu mendarat di tengah kerumunan Murid sekte luar berlari keluar dari rumah mereka dan menonton di bawah terik matahari Sekelompok orang ini semuanya mengenakan jubah master pedang berlapis emas yang mewah Dengan segel pedang di pinggang mereka Mereka memegang pedang di tangan mereka, mengendarai banteng bertanduk putih tunggal yang kokoh dan tinggi Di depan, ada lebih dari 10 murid sekte dalam keluarga Su yang mengendarai kudaroh yang memimpin Di kedua sisi, ada murid elit sekte luar yang memegang payung untuk menghalangi matahari Jelas bahwa orang-orang ini adalah pesta penyambutan keluarga Su Su Yun mengarahkan pandangannya dan melihat bendera di tengah kerumunan Di bendera itu, ada segel pedang emas yang melayang di tiup angin Sekte pedang abadi Su Yun bingung Mengapa sekte pedang abadi mengirim orang ke keluarga Su? Pertempuran ini sangat mengesankan Su Yun tidak tahu ahli mana dari sekte pedang abadi yang datang Saat dia memikirkannya, matanya tanpa sadar beralih ke kereta binatang bertanduk ungu yang mempesona di tengah Setelah melihatnya sejenak, wajahnya dipenuhi dengan keheranan En, ini sepertinya Kereta Bai Yan San Mungkinkah Bai Yan San menggunakan identitas sekte pedang abadi untuk datang ke keluarga Su? Tapi, apa yang dia lakukan di sini? Lupakan saja, mengapa dia terlalu banyak berpikir Dia dan dia adalah sama Singkatnya, dia tidak akan memiliki hubungan dengan dia Su Yun menggelengkan kepalanya dan kembali ke gubuk yang rusak Yang paling Pada saat ini, suara renyak keluar dari Spring Crystal Furnace Su Yun sedikit senang Dia dengan cepat berlari dan menutup susunan alkimia tungku Saat tungku dibuka, aroma harum memenuhi lubang hidungnya Melihat ke dalam kuali, dia melihat beberapa pil berwarna hijau giyok tergeletak dengan tenang di dalam kuali Aromanya melimpah, warnanya glossy Sepertinya ini cukup besar, 90 poin Su Yun penuh senyum Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan beberapa pil Pil apa ini? Tepat pada saat ini, suara yang jelas dan manis tiba-tiba keluar dari samping Su Yun kaget, dia dengan cemas menoleh untuk melihat Hanya untuk melihat seorang wanita cantik berpakaian putih berdiri di sampingnya Dia tinggi dan anggun, dan kulitnya seputih salju Tidak diketahui seberapa lembut dan halus kulitnya Sekilas pandang saja sudah cukup untuk memikat jiwa seseorang Namun, dia juga memiliki temperamen yang menyendiri dan suci Bahkan jika seseorang ingin memilikinya, mereka takut mencemarkannya Dia benar-benar seperti peri, dan sulit untuk menolak memandangnya dari jauh Tetapi mereka tidak berani menyentuhnya Sian Li panjang Kenapa dia muncul di sini? Melihat orang ini, Su Yun terkejut Dia segera menjadi waspada Seolah merasakan ekspresi halus Su Yun, mata Long Sian Li memancarkan sedikit rasa dingin Tidak terbatas, lama tidak bertemu Dia berkata dengan dingin Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin Apa dia mengenalinya? Tidak, begitu mudahnya? Bagaimana dia tahu bahwa dia adalah limitless? Dia sudah menutupinya dengan sangat baik Dia takut semuanya hanya tebakannya Jantung Su Yun melonjak saat dia berpikir Dia secara bertahap menjadi tenang Dia tidak berani mengakuinya Lagipula, dia tidak meninggalkan bukti apapun bahwa dia adalah limitless Jika dia dengan keras kepala menolak untuk mengakuinya Dia tidak akan membiarkan kesempatan untuk bertahan hidup Selain itu, dia tidak sekejam hukian Mei Dia adalah orang yang benar Jika dia tidak memiliki bukti, dia tidak akan bisa membunuhnya Memikirkan hal ini, Su Yun berpura-pura menjadi aneh dan berkata Apakah Anda tetua Long? Apa yang baru saja Anda katakan? Tak terbatas Apa itu tanpa batas? Apakah kamu bicara denganku? Tidak perlu berpura-pura lagi Tak terbatas Long Sian Li menjentikan jarinya Sebuah cahaya putih menyala Saat cahaya menghilang, pedang seputih salju diletakkan di lehernya Sebelumnya, saya menggunakan topeng Anda untuk menampilkan teknik pelacakan 10.000 mil Saya mengejar Anda jauh-jauh dari Blossom Heart Valley ke keluarga Su Sayangnya, kedua tempat itu memiliki Anda Jika Anda bukan tanpa batas, siapa lagi yang bisa melakukannya menjadi Mustahil Hanya berdasarkan ini, dia menentukan bahwa saya tanpa batas Haruskah dikatakan bahwa indera wanita ini baik atau pemikirannya baik? Elder Long, masalah ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati Dunia ini sangat besar Segala jenis kebetulan bisa terjadi Anda tidak dapat membunuh orang yang tidak bersalah hanya karena teknik apapun Anda Su Yun dengan cepat berkata Oh, lalu menurutmu ini kebetulan Itu benar Masih berdalih Wajah Long Sian Li menjadi dingin Hari itu ketika saya datang ke keluarga Su untuk menyelidiki Saya bertanya tentang Anda Keluarga Su mengatakan bahwa Anda meninggal di Marsial Bone Mountain Tapi sekarang Anda berdiri di sini, dan Anda bahkan memurnikan pil Keluarga Su Anda berbohong kepada saya, dan Anda berbohong kepada saya Tanpa batas harus terkait dengan keluarga Su Anda, dan Anda harus tanpa batas Hari ini, jika Anda tidak menyerahkan kristal surgawi dan batu abadi, jangan salahkan saya karena kejam Kamu ingin membunuhku? Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani? Dengan itu, aura pembunuh Long Sian Li meledak Dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan langsung menebas lengan Su Yun Dia berkata untuk membunuh tanpa ragu-ragu 94. Ujung pedang itu dingin dan tajam Pedang Ki yang tajam sepertinya mampu memotong tenggorokan seseorang Pedang ini Tidak ada keraguan Tapi, Su Yun tidak bergerak Dia menutup matanya dan membiarkan pedang itu datang Produk Saat pedang hendak mencapai lehernya, tiba-tiba berhenti Niat pedang pada pedang itu seperti angin puyuh Meniup rambut dan jubah Su Yun Long Sian Li melihat ini dan mengerutkan kening Mengapa kamu tidak bergerak? Su Yun perlahan membuka matanya Dia melihat sekeliling dengan kaget Dan berkata dengan ketakutan dan kebingungan Serang Gerakan apa? Long Sian Li mendengus, berhentilah berpura-pura Dewa pedang tanpa batas Apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda pergi hanya karena Anda berpura-pura? Cepat cabut pedangmu dan lawan aku Penatua Long, apakah kamu gila? Su Yun terus bertindak bodoh Kamu Long Sian Li bingung dan wajahnya memerah Aku adalah murid tingkat menengah roh tahap kelima Bagaimana aku bisa menang melawanmu? Jika kau ingin membunuhku, maka bunuhlah aku Aku bukan lawanmu Mengapa Anda harus mempersulit gorengan kecil seperti saya? Long Sian Li mendengar ini dan matanya melayang Alasan mengapa dia bergerak adalah untuk memaksa Su Yun bergerak Jika Su Yun benar-benar dewa pedang tanpa batas Dia akan diekspos dengan gerakan ini Tapi sekarang sepertinya dia salah Orang ini lebih baik mati daripada bergerak Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar? Dia mengira dia lemah dan bukan lawannya Dia sebenarnya bukan dewa pedang tanpa batas Apakah ini semua kebetulan? Memikirkan hal ini, Long Sian Li merasa bahwa kejelasan dirinya telah hilang Pikirannya sedang kacau Izinkan saya mengajukan pertanyaan lain Long Sian Li menghela nafas Suaranya masih ringan dan lembut Peri, tolong bicara Su Yun diam-diam mengulurkan tangannya dan menjepit pedang di lehernya Dia memindahkannya Peri Long Sian Li mendengus, karakter orang ini stabil Dia tidak takut mati sebelumnya Mengapa ketika ada harapan baginya untuk hidup Dia akan mengucapkan kata-kata yang begitu baik? Dia benar-benar tidak berbeda dari orang biasa Setelah berpikir, Long Sian Li berkata Sebelumnya di Blossom Heart Valley Kamu hanya murid pemula roh Mengapa kamu sekarang menjadi murid tingkat menengah roh tahap kelima? Bisakah Anda menjelaskan bagaimana kecepatan kultifasi Anda begitu cepat? Berbicara sampai di sini Mata Long Sian Li berkilat dengan rasa kagum Apakah itu Bantuan batu abadi Su Yun gemetar Hatinya bergetar Dan dengan cemas berkata Tidak Jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang masuk akal Aku akan membunuhmu Suara Long Sian Li mulai menjadi dingin Membunuh dengan mudah Su Yun tidak bisa menahan perasaan marah Tapi dia tidak menunjukkannya Dia hanya berkata dengan suara tidak senang Jika kamu ingin membunuhku Lakukan sekarang Jangan gunakan ini untuk menakutiku lagi Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani Tangan Long Sian Li sepertinya mengumpulkan kiroh yang mendalam Aku tidak pernah berpikir bahwa Tetua ketiga yang bermartabat dari sekte pedang abadi Long Sian Li Sebenarnya ingin menggertak yang lemah Jika berita ini menyebar Aku bertanya-tanya bagaimana dunia akan memandangnya Anda Long Sian Li sangat marah dengan bajingan ini Dadanya yang tinggi dan lurus terus bergerak ke atas dan ke bawah Mengikuti gerakan kerudungnya Itu benar-benar cukup membuat bola mata orang rontok Su Yun diam-diam mengalihkan pandangannya dari puncak gunung Menelan ludahnya Dan berkata Sebenarnya alasannya sangat sederhana Tidak ada salahnya memberitahumu Tapi kuharap kamu tidak menyebarkannya Oh Apakah Anda benar-benar dewa pedang tanpa batas? Tentu saja tidak Su Yun tanpa malu menolak untuk mengakuinya Kemudian Dia menunjuk ke tungku kristal musim semi di samping Dan berkata Saya seorang alkemis yang sangat kuat Alasan mengapa tingkat kultivasi saya meningkat begitu cepat adalah Karena pil ilahi yang saya buat Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah anak berusia 3 tahun? Pil tingkat tinggi membutuhkan dukungan dari profound spirit ki yang kuat untuk disempurnakan Anda hanya murid perantara roh tahap kelima Bagaimana Anda bisa menyempurnakan pil tingkat tinggi? Long Sian Li berkata dengan suara rendah Jelas bahwa dia tidak percaya padanya Saat dia mengatakan ini Mulut Su Yun meringkuk menjadi cibiran menghina Kamu benar-benar memiliki rambut panjang Tapi pengetahuan pendek Kamu Kamu berani menghinaku Long Sian Li sangat marah Sehingga dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah Dia selalu murni dan memiliki sedikit keinginan Tapi dia tidak tahu mengapa ketika dia bertemu orang ini Dia seperti menemukan setan Dia tidak bisa mengendalikan keadaan pikirannya Dia selalu marah dengan kata-katanya Apa yang salah dengan saya? Long Sian Li diam-diam bertanya pada dirinya sendiri Kemudian, dia mendengar orang itu berbicara lagi Apa kau ingin membunuhku lagi? Tentu saja bisa Namun sebelum itu, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu Sebagian besar pil tingkat tinggi disempurnakan Dengan mengandalkan tungku alkimia dan susunan alkimia Kedua hal ini membutuhkan ki roh mendalam yang kuat dan kuat Tetapi tidak ada aturan yang menyatakan bahwa Anda harus menggunakan ki roh mendalam Anda sendiri Selama Anda punya uang Siapapun dapat menyewa keberadaan dengan tingkat kultivasi tinggi untuk menanamkan ki roh yang mendalam ke dalam tungku alkimia dan susunan alkimia Anda Kemudian, itu semua tergantung pada teknik Anda dan kendali Anda atas tungku alkimia dan susunan alkimia Jumlah bahan, kualitas bahan, del semuanya sangat teliti Tapi yang terpenting adalah formula pilnya Beberapa formula pil memiliki lebih dari satu formula Banyak formula pil terus disempurnakan dan diperbaiki Pada akhirnya, itu akan menjadi keberadaan yang paling sempurna Semua ini, saya tidak dapat menjelaskannya kepada Anda dalam waktu singkat Singkatnya, saya sangat ahli dalam alkimia Tingkat kultivasi saya meningkat dengan cepat karena saya makan banyak pil bagus Apakah kamu mengerti? Long Sian Lee tertegun Dia belum pernah melihat keberadaan yang tidak tahu malu sebelumnya Namun dipikir-pikir dengan hati-hati Pada saat itu di Broken Walk City Orang ini dapat membedakan keaslian rumput roh sembilan daun Agaknya, dia cukup berprestasi di bidang alkimia Dan di Blossom Heart Valley, Pilking Zhang Mo tampaknya sangat antusias dengannya Dia menganggap bahwa orang ini juga merupakan bakat sejati Dan itulah mengapa Zhang Mo menghargainya Memikirkan hal ini, Long Sian Lee tidak bisa tidak mempercayainya Matanya beralih ke beberapa pil biok hijau zamrut di Spring Crystal Furnace dan bertanya Apa ini? Pil foundation padat Su Yun berkata, ini pil laki-laki Jika laki-laki meminumnya, tubuhnya akan kuat dan pembuluh darahnya akan aktif Setelah Long Sian Lee mendengar ini, pipinya memerah Dia dengan ringan berkata, bagaimana Anda bisa memperbaiki pil tingkat rendah seperti itu Jika kamu tidak maskulin, kamu vulgar Su Yun tidak dapat dijelaskan, saya hanya memberitahu Anda efek dari pil ini Saya terutama mengandalkannya untuk meningkatkan fisik saya Kau lah yang berpikir omong kosong, oke Mata indah Long Sian Lee meliriknya dan dengan ringan berkata Kalau begitu kamu bilang ini pil laki-laki Agaknya, ada pil perempuan kan? Tentu saja, Su Yun mengangguk, pil wanita dapat menutrisi sarang dan menyehatkan jantung Dapat membuat kulit wanita berseri-seri dan penuh semangat Penampilannya bahkan lebih cantik Oh, bukankah itu hanya pil kecantikan biasa? Long Sian Lee tidak merasakan apa-apa Su Yun tertawa, ini hanya efeknya yang biasa Meskipun efeknya jauh lebih baik daripada pil kecantikan, efeknya yang paling kuat bukan hanya ini Itu bisa membuat wajah cantik wanita tidak pernah menjadi tua Wajah cantik tidak pernah menjadi tua Long Sian Lee tertegun Ya, itu biasa disebut, kecantikan akan selalu ada Itu tidak akan berubah seiring berjalannya waktu Jika peri bisa meminum pil ini sesuai resepku, penampilan cantikmu akan selalu bersamamu Bahkan pada akhirnya hidup Anda, Anda akan tetap memiliki penampilan menawan ini, dan itu tidak akan berubah Kata Su Yun dengan nada menggoda Mata indah Long Sian Lee bersinar dengan sedikit harapan Semua orang menyukai keindahan Tapi wanita lebih peduli tentang penampilan mereka sendiri Semua orang berharap bisa selalu muda dan cantik Namun, perasaan menunggu ini hanya bertahan sebentar Sangat cepat, itu menghilang Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh Penampilan seseorang hanyalah sekantong kulit Bahkan jika saya muda selamanya Meskipun kulit saya keriput dan saya menua Lalu kenapa? Setelah mati, aku hanya akan menjadi tumpukan tulang Mengapa saya harus peduli? Peri memang gratis dan mudah Su Yun mengacungkan jempol dan berkata Awalnya aku berencana untuk memberikan sebotol pil wanita kepada peri Karena peri berkata demikian, aku akan menyimpannya Long Sian Lee mendengar ini dan matanya memancarkan sedikit kekecewaan Tapi dia tidak mengatakan apa-apa Su Yun menatapnya dan diam-diam tertawa Pil yin yang pria dan wanita ini juga ditemukan di manual rahasia Blossom Heart Valley Itu adalah manual rahasia syarat debu yang ditempatkan di pavilion 100 Herbal Blossom Heart Valley Hanya saja manual rahasia ini ditinggalkan di sudut dan tidak ada yang membacanya Apalagi, banyak kata di dalamnya sudah kabur Su Yun juga mempelajarinya selama beberapa malam sebelum dia berhasil menyelesaikan bagian yang tidak lengkap Saat ini, hanya dia yang mengetahuinya Jika peri benar-benar tidak mau, maka jangan memaksakan diri Lagi pula, apa yang dikatakan peri itu benar? Penampilan seseorang hanyalah sekantong kulit Tidak masalah jika Anda peduli Kamu orang ini Long Sian Lee tahu bahwa hati Su Yun seperti cermin bening Dia bisa melihat melalui pikirannya Dia meletakkan pedangnya dan mendengus Kamu jelas tahu, tapi kamu masih ingin berpura-pura tidak tahu Jangan bilang kamu benar-benar ingin menyodok dan memperjelasnya Aku orang yang terus terang Saya kira tidak demikian Long Sian Lee berkata, tapi dia tidak akan memaksanya Karena dia bilang dia tidak menginginkannya, tidak benar untuk memintanya lagi Su Yun tidak mengatakan apa-apa Long Sian Lee ragu-ragu sejenak dan berkata Jika kamu bukan dewa pedang tanpa batas, maka aku salah paham denganmu Dengan itu, dia mengeluarkan manual rahasia dari tasnya dan meletakkannya di atas meja Kamu telah mengolah pil laki-laki untuk memperkuat fisikmu Tapi jika kamu hanya mengandalkan obat untuk mendukung kultifasimu Akan ada banyak efek samping Ini adalah teknik fisik sekte pedang abadiku Kamu bisa mempelajarinya Anggap saja sebagai permintaan maafku kepadamu Dengan itu, dia berbalik untuk pergi Oh Su Yun mengambil buku sampul biru dan melihatnya sekilas Teknik induksi tiga tubuh Teknik mendalam tingkat tinggi tingkat hati yang mengolah tubuh Teknik mendalam dibagi menjadi manusia, hati, roh, bumi, mendalam, mutlak, surga, kebanggaan dan kehormatan Setiap level dibagi menjadi tiga peringkat Pada tingkat kultifasi ini, memiliki keterampilan mistik tingkat manusia sudah sangat mengesankan Tapi keterampilan mistik tingkat atas tingkat hati benar-benar langka Meskipun wanita ini kasar dan tidak masuk akal, dia tetap masuk akal dan bisa mengakui kesalahannya Sikapnya juga bisa diterima Su Yun berpikir Bahkan jika orang ini memang dewa pedang tanpa batas, dan dia memang berbohong kepada orang lain Saat Long Sian Lee berjalan ke pintu, dia tiba-tiba berhenti Itu benar, Su Yun Apa yang salah? Hari itu di Broken Break City, aku masih harus berterima kasih Ini hanya masalah kecil Selanjutnya, Peri adalah sesepuh ketiga dari sekte pedang abadi Untuk dapat membantu Peri adalah kehormatanku Kamu orang ini, mulutmu tidak jujur lagi Long Sian Lee menggelengkan kepalanya dan hendak pergi Saat ini, tubuhnya bergoyang dan hampir jatuh Dia tampak kuyuh Melihat ini, Su Yun tertegun Apa yang salah? 95 Long Sian Lee dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan mengeluarkan pil biru dari cincin penyimpanannya Dia memasukkannya ke mulutnya dan menutup matanya Dia berdiri di sana sebentar untuk menyimpan kiroh mendalamnya Baru kemudian kulitnya menjadi lebih baik Su Yun sedikit curiga Dia bergerak mendekat dan mengendus Kamu diracuni Kamu memang memiliki beberapa keterampilan Long Sian Lee tidak menyangkal Su Yun menutup matanya dan mengendus dengan serius Dia merasakan bau yang sedikit asam masuk ke hidungnya Tapi itu lebih merupakan aroma yang menembus jantung dan limpa Ini bukan wangi pemerah pipi Tapi lebih seperti wangi tubuh Melihat dia belum selesai mengendus Long Sian Lee mengerutkan kening Apa yang kamu lakukan? Su Yun sadar kembali Tidak ada Dengan itu Dia mengabaikan Long Sian Lee dan kembali ke Spring Crystal Cauldron Dia mengeluarkan beberapa pil dan memasukkannya ke dalam botol Dia menelan satu dan duduk bersila untuk menyesuaikan kinya Long Sian Lee melihat ini dan tiba-tiba memikirkan sesuatu Dia berjalan beberapa langkah dan bertanya Kamu sangat berpengetahuan tentang jamu dan pil Apakah kamu tahu racun apa yang aku derita? Oh Su Yun membuka matanya dan melirik Long Sian Lee Peri adalah sesepuh dari sekte pedang abadi Kenapa kamu bahkan tidak tahu racun apa yang kamu derita? Racun ini aneh Eh, bagaimana Anda tahu saya telah diracuni untuk waktu yang lama? Aku bisa mencium baunya Su Yun tertawa Dan kamu baru saja mengonsumsi seribu pil roh Meskipun pil ini bisa menyembuhkan ratusan racun Untuk menyembuhkan racun di tubuhmu Setidaknya butuh tiga sampai lima tahun Mendengar ini, Long Sian Lee mengatupkan bibirnya dan mendesah Racun ini disebabkan oleh serangan diam-diam kakak perempuanku Dia ingin membunuhku dan secara khusus memurnikan racun ini Aku ceroboh dan jatuh ke dalam perangkapnya Su Yun, apakah kamu punya ada cara untuk menyembuhkan saya? Tidak Su Yun menjawab dengan lugas Meskipun dia mengenal Long Sian Lee Su Yun tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengannya Bagaimanapun, dia adalah dewa pedang tanpa batas Jika dia melihatnya, dia akan tamat Jadi jika dia bisa menyingkirkannya, akan lebih baik menyingkirkannya dengan cepat Long Sian Lee mendengar ini dan mengerutkan kening Mengapa kamu berpikiran sempit? Bukankah kau sudah meminta maaf? Itu masalah lain Kamu bersalah padaku Kamu harus minta maaf padaku Tapi aku tidak punya kewajiban untuk menyembuhkanmu Su Yun terus menutup matanya dan memulihkan diri Long Sian Lee menatapnya dengan tenang untuk waktu yang lama sebelum menganggupkan kepalanya Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi Dia datang dengan mudah dan pergi dengan cepat Mustahil bagi orang seperti dia untuk memohon dengan getir Setelah rumah bobrok itu kembali damai, Su Yun terus berkultivasi Dia sama sekali tidak sopan Meskipun dia tanpa malu-malu menipu teknik induksi tiga tubuh Dia masih mengolahnya secara terbuka Harus dikatakan bahwa Long Sian Lee cukup murah hati Menggunakan panduan rahasia ini untuk melengkapi pria dan wanita Yin Yang Dan Kekuatan fisiknya naik dalam garis lurus Dia menjadi semakin bersemangat Dan fisiknya menjadi semakin kuat Meski dia masih terlihat ramping di luar Kekuatan otot dan tulangnya telah meningkat beberapa kali lipat Pada hari-hari berikutnya Chu yang berlatih seni bela diri di belakang gunung Mengumpulkan bahan dan memurnikan pil Hampir tidak ada tikungan dan belokan besar Menghonsumsi pil pria Membutuhkan jangka waktu tertentu Jika tidak, setelah menghonsumsi pil yang sama Untuk jangka waktu yang lama, tubuh akan mengembangkan Resistensi terhadap pil, dan penyerapan pil akan Sangat berkurang Bahan yang disediakan oleh tokoh keluarga Su terbatas Tidak mudah untuk memperbaiki pil tingkat tinggi Selain itu, sulit untuk membeli Bahan yang diperlukan untuk bayangan seperti T Sekarang Long Sian Lee berada di keluarga Su Tidak ada seorang pun di keluarga Su Yang menyebarkan berita bahwa sesepuh ketiga dari sekte Pedang Abadi, Long Sian Lee, telah tiba Jelas bahwa Long Sian Lee dan Bai Yan San, satu dalam kegelapan dan yang lainnya Dalam terang, keduanya menyelidiki dewa pedang Tanpa batas Jika dia meninggalkan keluarga Su saat ini Dan pergi membeli materi, dia pasti akan menarik Perhatian Long Sian Lee Jika dia menyelidiki materi yang dia beli, dia tidak akan Bisa menjelaskannya sendiri Tunggu sebentar Jika dia membelinya dengan alasan memurnikan pil Mungkin dia bisa menyembunyikannya Waktu sangat ketat, dia harus memanfaatkan setiap detik Saat berkultivasi, dia harus bersiap Rutinitas harian tiga poin Dan satu baris berlanjut Asap hijau melayang keluar dari cerobong bernoda di atas rumah Yang rusak Su Yun mengaktifkan aray sambil menjulurkan hidungnya Untuk mengendus aroma yang berasal dari tungku pil Sesaat kemudian, formasi berhenti aktif Dia berdiri dengan gembira dan membuka kuali Semburan cahaya ungu muncul Kemudian, dua manik-manik mengkilap Dan harum muncul di mata Su Yun Mereka berbaring diam-diam di tungku Mereka tembus cahaya dan cerah Seperti dua mutiara ungu Kualitasnya tidak buruk Su Yun mencubitnya dan melihatnya dengan hati-hati Meski tidak sesempurna sebelumnya Namun berdasarkan kondisi pil pemurnian Masih lumayan Oh, pil apa ini? Baunya begitu menawan Suara ringan dan elegan terdengar dari belakang Su Yun Su Yun terkejut Dia berbalik untuk melihat Hanya untuk melihat bahwa Long Sian Li diam-diam muncul di belakangnya Tidak bisakah kamu mengetuk pintu sebelum masuk? Su Yun berkata tanpa daya Kenapa aku harus mengetuk? Pintunya tidak tertutup Long Sian Li berkata dengan lembut Aku telah dikalahkan olehmu Su Yun menggelengkan kepalanya Dia berbalik dan meletakkan dua pil ungu di atas meja Kemudian, dia mengeluarkan pena roh yang dia beli dari toko Dia mengaktifkan ki roh yang mendalam di tubuhnya untuk menutupi ujung pena Kemudian, dia perlahan menulis sesuatu di atas meja Ki roh yang mendalam di ujung pena mulai menyebar saat dia menulis Untuk apa ini? Mata indah Long Sian Li memancarkan sedikit keraguan Pegang susunannya Su Yun hanya meludahkan dua kata Pegang susunannya Ya, pegang susunannya Arai kecil yang dapat meningkatkan penyerapan pil Mirip dengan rumput roh sembilan daun Tapi efeknya jauh lebih buruk daripada rumput roh sembilan daun Kata Su Yun sambil terus menggambar Oh, Long Sian Li menjawab dengan acuh tak acuh Kemudian, dia diam-diam berdiri di samping dan menonton Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dua dupa Susunan selesai Su Yun dengan santai mengulurkan jarinya dan menunjuk ke mata barisan Arai kecil itu segera melepaskan sinar cahaya dan menyatu menjadi kilauan bulat Sinar cahaya, dengan dua pil ungu sebagai pusatnya, perlahan mendekat Segera, pil ungu dikelilingi dan akhirnya diintegrasikan ke dalam pil ungu Melihat ini, Su Yun segera menghapus arai tersebut Dia mengambil pil dan dengan hati-hati melihat mereka Karena memegang larik dapat meningkatkan penyerapan pil Mengapa Anda tidak mengatur larik untuk pil yang Anda minum sebelumnya? Long Sian Li bertanya lagi Tidak setiap pil perlu meningkatkan penyerapan pil Su Yun melihat pil ungu dan berkata Beberapa pil sederhana mudah diserap, jadi mereka tidak perlu memegang susunannya Seperti pil roh kosong di tanganku, ia memiliki struktur yang kompleks Esensi pil di dalamnya adalah padat secara tidak normal Sulit bagi tubuh manusia untuk memecahnya, jadi perlu dilonggarkan dengan memegang susunannya Apakah kamu mengerti? Long Sian Li tidak mengatakan apa-apa Setelah mengamati sejenak, Su Yun menyerahkan pil ke Long Sian Li dan berkata, coba Sari pil dalam pil ini sudah mengendur, sehingga sangat mudah diserap Long Sian Li mengerutkan kening, pil apa ini? Bukankah aku sudah mengatakannya, ini disebut pil roh kosong? Ada pun efeknya, Anda akan tahu setelah Anda memakannya Su Yun tertawa, tapi matanya berkilat dengan cahaya aneh Jika Long Sian Li tidak berani memakannya, maka itu membuktikan bahwa dia masih curiga padanya Jika dia berani memakannya, maka itu membuktikan bahwa dia tidak lagi meragukannya Itu semua tergantung pada apakah dia meminum pil itu atau tidak Hati Su Yun menjadi serius Tapi tidak menunggu Su Yun berpikir, sebuah tangan putih dan lembut meraih dan mengambil pil umu itu Su Yun terkejut, tapi dia melihat Long Sian Li menatap pil itu sebentar, lalu membuka bibirnya dan menelannya Postur menggoda itu benar-benar membuat orang tidak bisa mengendalikan diri Apakah kamu tidak takut itu racun? Su Yun kembali sadar dan bertanya dengan rasa ingin tahu Meskipun kamu penuh dengan omong kosong dan tidak memperlakukan orang dengan tulus Aku merasa kamu adalah orang yang baik Long Sian Li sedikit menutup matanya dan berkata Memperlakukan orang tanpa ketulusan dan mulut penuh omong kosong Bagaimana dia bisa menjadi orang baik? Su Yun menyatakan bahwa pikirannya tidak dapat mengikuti ritme wanita ini Juga, aku bisa menciumki dalam pil ini Itu terbuat dari ikan jantung musim dingin, rumput kerisan, bubuk batu cahaya bulan Dan beberapa bahan biasa lainnya Tidak beracun, jadi tidak beracun Oh, Su Yun tiba-tiba menyadari, ini mungkin poin utamanya Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menelan pil roh kosong lainnya Kemudian dia duduk bersila dan mulai menyerap pil Long Sian Li tidak membutuhkannya Kultifasinya sangat tinggi Meskipun pil roh kosong memiliki tingkat yang lebih tinggi untuk Su Yun dan tidak mudah diserap Long Sian Li dapat memecahnya dalam beberapa menit Hmm, pada saat ini, wajah Long Sian Li terkejut Kemudian dia dengan cepat duduk bersila dan mulai memulihkan diri Setelah beberapa tarikan napas, dia membuka matanya dan berkata dengan heran Pil ini benar-benar memiliki efek penyembuhan pada racun di tubuhku Efeknya tidak besar Paling-paling, itu bisa menstabilkan luka di tubuhmu Dan membuatmu makan lebih sedikit dari Tau San Spirit Pil Su Yun menutup matanya dan berkata dengan ringan Long Sian Li terdiam Setelah waktu yang tidak diketahui, matahari perlahan terbenam dan Su Yun membuka matanya Dia meregangkan tubuhnya dan tulangnya tiba-tiba mengeluarkan suara berderak Dingin Su Yun mengerang tanpa integritas moral Saat dia membuka matanya, orang seperti peri itu masih berdiri di depannya Kenapa kamu belum pergi? Su Yun tidak mengerti Aku hanya ingin tahu Long Sian Li menggigit bibir bawahnya Ingin tahu tentang apa? Untuk orang sepertimu, jika kamu menggunakan kekuatan apapun Kamu pasti akan menjadi eksistensi yang membubung ke langit Bahkan jika kultifasimu tidak kuat Hanya berdasarkan pemahamanmu tentang pil dan susunan Itu sudah cukup bagimu untuk menjadi kaya dan tidak khawatir tentang makanan atau pakaian Mengapa? Mengapa Anda ingin tinggal di sekte luar keluarga Su? Lingkungannya kosong Keempat dinding rumah itu kosong Dan jendela kayunya berlubang Itu benar-benar buruk Setelah Su Yun mendengar ini, wajahnya menunjukkan sedikit senyum pahit Aku sudah berpikir untuk pergi Lalu mengapa kamu tidak pergi? Waktunya belum tepat Waktunya belum tepat Long Sian Li tidak mengerti Ada orang yang terjebak di penjara Aku harus membawanya pergi Jika saya tidak membawanya Bahkan jika saya pergi sendiri Itu tidak ada artinya Apakah itu Su King Er? Long Sian Li tiba-tiba berkata Su Yun menatapnya dan mengangguk Hubungan Su Yun dan Su King Er dapat dengan mudah ditemukan dengan menanyakannya secara santai di sekte luar Beberapa hari ini di keluarga Su Saya telah mendengar banyak tentang masa lalu Anda Mengapa apa yang saya dengar dan apa yang saya lihat sama sekali berbeda? Anda adalah orang yang aneh Bagaimana saya bisa percaya apa yang saya dengar? Kebanyakan hanya gosip Kata Su Yun dan berdiri untuk membersihkan Tung Kupil Itu benar Long Sian Li menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi Cahaya bulan bersinar seperti embun beku dari atas Su Yun mengambil ampas dari Tung Kupil Ketika dia menoleh untuk melihat Long Sian Li sudah pergi Dia tidak bersuara Dia benar-benar misterius Terima kasih telah menonton!